Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Unit pengolah muslim kesejarahan Jakarta Mengucapkan Selamat ulang tahun kota Jakarta 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 Setelah 18 tahun, Udara Jakarta di 493. Jakarta, kota kolaborasi dan kerjasama pertahanan kota untuk melawan pandemi. Berdeka. Berdeka. Sampai jumpa. Virtual Tour Museum Sejarah Jakarta, Spesial Hood Kota Jakarta ke 493. Sebelum berkunjung, Sobat Museum diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Baiklah Sobat Museum, selamat menyaksikan virtual tour kami ya. Dibuang mimpi-mimpi ada, menggorokkan mereka. Dibuang mimpi-mimpi ada, menggorokkan mereka. Mimpi-mimpi ada, menggorokkan mereka. Perlu diketahui, Museum Sejarah Jakarta terletak di kawasan kota tua Jalan Taman Fatahila No. 1 Jakarta Barat. Gedung ini didirikan sebagai balai kota dan juga dewan pengadilan pada tahun 1707 sampai 1710. Gedung ini juga sempat beralih fungsi. Pada masa kedudukan Jepang, gedung ini berfungsi sebagai markas dari Nippon Jepang. Pada akhirnya, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur Bapak Ali Sadikin. Wilayah kota Jakarta telah dihuni manusia prasejarah sejak tahun 500 sebelum masehi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya alat batu seperti kapak batu, beliung batu, pahat batu, alat gurdi dan kapak corong di sekitar daerah Kelapa II, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jati Negara, Kebayoran, Klender, dan Pondok Pinang. Bukti arkeologis tersebut telah menjadi koleksi Museum Sejarah Jakarta dan koleksi Museum Nasional. Berdasarkan prasasi Tugu, Kerajaan Taruman Negara di bawah Raja Purnawarman telah membuat saluran yang disebut dengan Candrabaga dan Gomati untuk mengatasi banjir dan sebagai irigasi pertanian. Hal ini menjadi bukti bahwa daerah sekitar kampung Tugu terdapat areal pertanian yang dikelola oleh masyarakat Jakarta masa lalu. Prasasi batu tulis di Bogor menjelaskan pada tahun 1255 Caka atau 1333 Masehi telah berdiri kerajaan pajajaran yang wilayah kekuasaannya meliputi Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Bogor sebagai pusat pemerintahannya. Pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi terjadi perjanjian perdagangan dan pertahanan antara Raja Pajajaran dengan Portugis di Pelabuhan Sunda Kalapa. Inti perjanjian itu menyebutkan Portugis bebas berdagang dan diberi izin untuk mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kalapa. Portugis berjanji akan membantu pajajaran mempertahankan daerahnya dari serangan musuh. Pada tahun 1527 Portugis kembali datang ke Sunda Kalapa untuk menindaklanjuti perjanjian tahun 1522. Tetapi pada waktu itu Pelabuhan Sunda Kalapa telah dikuasai oleh tentara Kerajaan Demak pimpinan Fatahila. Pada tanggal 22 Juni 1527 Fatahila berhasil mengalahkan dan mengusir tentara Portugis. Kemudian mengganti nama Pelabuhan Sunda Kalapa menjadi Jakarta. Untuk memperingati dan mengenang kemenangan gemilang tersebut setiap tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Pada tanggal 13 November 1596, rombongan kapal VOC pertama merapat di Pelabuhan Sunda Kalapa. Belanda sudah menemukan pemukiman orang Cina di sisi timur Kali Ciliwung. Belanda juga menjelaskan bahwa pusat pemerintahan Jakarta dikelilingi pagar kayu yang terletak di sisi barat Kali Ciliwung. Pada tanggal 22 Oktober 1618, Yan Peter Zunkun atau sering disebut sebagai Yepekun sebagai gubernur VOC mulai memperkuat loji yang terdapat di Pelabuhan Sunda Kalapa menjadi benteng pertahanan. Sejak tanggal 12 Maret 1619, Yepekun memberi nama benteng pertahanan itu dengan sebutan Kastil Batavia. Pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 1619, Yepekun menyerang keraton Pangeran Jakarta dan menghacurkan keraton tersebut. Kemudian merubah nama Jakarta menjadi Kota Batavia. Sejak tanggal 7 Oktober 1619, Yepekun mulai mendirikan Kota Batavia di atas reruntuhan Kota Jakarta dan menjadikan Kota Batavia sebagai pusat pemerintahan VOC dan mendatangkan pekerja bangunan dari Banten untuk mengembangun Kota Batavia. Sejak tahun 1619 sampai dengan 1942, penguasa Belanda di Batavia selalu memperingati tanggal 30 Mei sebagai hari jadi Kota Batavia. Selama masa kekuasaan VOC di Indonesia, yaitu tahun 1619 sampai dengan 1800, telah ditunjuk 34 orang gubernur jenderal di Batavia, ditambah 3 orang gubernur jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Awal abad 18, Kota Batavia berada pada masa kejayaan sehingga mendapat julukan Konigin Vanhet Osten atau Ratu Dari Timur. Bukti kejayaan tersebut masih dapat dilihat pada beberapa bangunan tua bersejarah, seperti bangunan Museum Sejarah Jakarta yang dibangun tahun 1710 sebagai bangunan balai kota, bangunan Museum Bahari yang dibangun tahun 1718 sebagai godang rempah-rempah, bangunan Toko Merah yang dibangun tahun 1730 sebagai rumah gubernur jenderal Van Imhoff, bangunan Arsip Nasional dibangun tahun 1760 sebagai rumah gubernur jenderal Rainier Dekler, dan beberapa bangunan lain yang masih berdiri kokoh di sekitar kota tua Jakarta. Pada tanggal 10 Desember 1942, nama Batavia diganti Jepang menjadi Jakarta. Sejak Belantera Dainipon mendarat di Pulau Jawa, sudah diusahakan agar nama itu diganti dan pemerintah agung di Tokyo sudah memberikan izin untuk mengubah nama Batavia menjadi Jakarta. Pada peringatan hari pembangunan Asia Raya, nama Batavia secara resmi diganti dengan Jakarta. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi keperdekaan Republik Indonesia diumumkan di kota Jakarta. Dan sejak itu, secara tidak langsung, Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Rakyat Indonesia sepakat bahwa Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Namun, sejak tanggal 21 Juli 1947, Ibu Kota dipindahkan ke Yogyakarta dan setelah berakhirnya agresi militer Belanda tanggal 27 Desember 1949, Jakarta kembali berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1960, diterbitkan perpres yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota dan pada tahun 1964, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 yang mengesahkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.